Intro Selamat pagi saudara, apa kabar anda? Hari ini selain ketiga informasi tadi, sejumlah informasi dan berita menarik lainnya akan kami hadirkan khusus untuk anda untuk mengisi rangkaian berita Kompas Manado pagi selasa 28 Agustus 2018 selama 60 menit ke depan. Bersama saya Edward Siwi, kita ikuti Kompas Manado selengkapnya. Kita ikuti informasi yang pertama, Saudara Gubernur Lemhanas Republik Indonesia, Lejen Purnabirawan Agus Wijoyo, bersama rombongan Lemhanas lainnya melakukan sosialisasi studi strategis dalam negeri pada program pendidikan reguler angkatan ke-58 tahun 2018 di Kodam 13 Merdeka, Senin sore lalu. Gubernur Lejen Purnabirawan Agus Wijoyo bersama rombongan Lemhanas juga turut memberikan sosialisasi studi strategis dalam negeri pada program pendidikan reguler angkatan ke-58 tahun 2018 di Kodam 13 Merdeka. Kegiatan ini bertujuan untuk membekali para peserta program pendidikan reguler angkatan ke-58 dengan pengalaman sosialisasi studi strategis dalam negeri agar memiliki konsep berpikir yang lebih kompersensif dan integral tentang kondisi objektif dari Provinsi Sulawesi Utara yang merupakan bagian integral dari NKRI. Kegiatan ini memiliki beberapa saran, salah satunya tercapainya tingkat pemahaman dan kemampuan setiap individu peserta dalam menindaklanjuti tugas yang diamanatkan oleh lembaga dalam mensukseskan program pendidikan bagi kader pimpinan tingkat nasional. Gubernur Lemhanas Republik Indonesia, Ledjen Purnawirawan Agus Wijojo mengatakan, Sulawesi Utara sendiri memiliki banyak sekali pertimbangan dalam studi strategis dalam negeri di mana merupakan daerah perbatasan dengan negara lain yang mempunyai beberapa sifat strategis pada bidang pertahanan, bidang ekonomi dan bidang-bidang lainnya yang dianggap memiliki nilai-nilai strategis yang tergandung di Sulawesi Utara ini. Provinsi Sulawesi Utara itu banyak mengandung sumber daya yang bisa diolah dan sampai sekarang masuk kita kepada aspek pemerintahan. Pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara telah menunjukkan, bisa menunjukkan kinerja yang baik dengan menghasilkan GDP di atas rata-rata tingkat nasional, tidak kurang juga adalah masalah keamanan, termasuk aman terkendali di darah ini. Itu semua menunjukkan bahwa ada nilai-nilai strategis yang terkandung di Provinsi Sulawesi Utara ini. Tidak hanya jajaran TNI Angkatan Darat, sosialisasi ini juga diikuti oleh TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut, serta lembaga kepolisian yakni Polda Sulut. Mahasiswa Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas dari berbagai latar belakang profesi mengunjungi Sulawesi Utara. Dipimpin Gubernur Lemhanas, legend TNI Pernagurawan Agus Wijoyo, rombongan ini diterima Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondokambe di kantor Gubernur TNI Angkatan Udara Sulawesi Utara. S.S.D.N. di Indonesia, salah satunya karena letak geografi Sulawesi Utara yang merupakan Provinsi Kepulauan dan berbatasan langsung dengan negara tetangga yakni Filipina. Diharapkan peserta didik Lemhanas ini bisa menganalisa kondisi Sulawesi Utara sekaligus memberikan kontribusi pemikiran untuk pembangunan daerah ini ke depan. Tentu kita melihat dengan prioritas bahwa Sulawesi Utara merupakan provinsi yang strategis praktis merupakan lokasi di perbatasan utara wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dengan permasalahan dan tantangan yang sendiri. Dan hingga saat ini kami lihat juga bahwa hasil-hasil yang dicapai dalam pembangunan Provinsi Sulawesi Utara oleh Bapak Gubernur itu memberikan hasil-hasil yang positif. Rombongan Gubernur Lemhanas Ledjen TNI Pernagurawan Agus Wijoyo diterima langsung oleh Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondokambe, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara Andri Ango, Pangdam 13 Merdeka, Maijen TNI Tiopang Aritonang, serta Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara di Ruangan CJ Rantung, Kantor Gubernur Sulawesi Utara. Rombongan ini akan berada di Sulawesi Utara hingga tiga hari ke depan. ... mengungkapkan pengaturan dan pengawasan pihak Antom terhadap tambang-tambang ilegal. Menurutnya masih banyak terjadi kesalahpahaman di masyarakat mengenai tambang rakyat legal dan ilegal. Ditumui dalam acara pelantikan pengurus pimpinan unit kerja Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan, Serikat Pekerja Indonesia PT Aneka Tambang TBK atau Antam Johan Nababan, Direktur Humas Kapital dan CSR PT Antam TBK, memaparkan tugas Antam dalam pengawasan dan pengaturan tambang Indonesia. Tugas Antam antara lain, Antam yang merupakan perusahaan milik negara dan sebagai holding industri pertambangan Indonesia yang memiliki tiga tugas utama, yaitu WPN atau Wilayah Penjaringan Negara yang harus mengesuai tambang-tambang yang dijadikan Wilayah Penjaringan Negara. Kemudian proses hilirisasi dan harus menjadi perusahaan kelas dunia atau Fortuner Evander. Dalam Undang-Undang No. 4 tahun 2009, jelas disebutkan bahwa jika pemegang kontrak karya pada tahun tertentu, harus melepas lahan yang tidak mereka pakai. Dan lahan tersebut bisa masuk menjadi wilayah Antam yang bertugas mengesuai wilayah penjaringan negara. Dalam wawancara bersama jurnalis Kompas TV, Johan juga menyebutkan bahwa dalam penambangan liar, terdapat beberapa kesalahpahaman terhadap penanaman yang dilakukan oleh masyarakat tersebut. Kita juga dapat penugasan sesuai dengan Undang-Undang No. 4 tahun 2009. Sampai saat ini kan masyarakat banyak misleading. Kalau rakyat nambang, mereka bilang illegal. Padahal sebenarnya ada izin usaha pertambangan rakyat. Itu legal, itu resmi, sah. Nah yang nggak sah itu, kalau mereka memang sama sekali bukan rakyat, bukan juga perusahaan negara, tapi mengambil mineral dari tanah Indonesia dan menggunakan bahan kimia yang dilarang juga sebenarnya. Alisa Isnaini, Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sudara, jangan kemana-mana dulu, karena usai jeda kami akan hadirkan informasi puluhan sepeda motor yang terjaring operasi nyur melambai. Tetaplah bersama kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.